Intro Selamat siang peran netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Masih ingat gak dengan Ketua Bawaslu Kota Surabaya Dicopot DKPP karena dugaan suap proses seleksi Panwaslu ya Masih ingat gak dengan Ketua Bawaslu Kota Surabaya Yang dulu ketika Anies Baswedan masuk di Masjid Al-Akbar mausolat Yang kemudian memberikan berita Seolah-olah memberikan kritikan, teguran kepada Anies Baswedan Tapi pada hakikatnya sekarang kita lihat saja Karma Anies Baswedan kepada Ketua Bawaslu Kota Surabaya Benar-benar, nyata ya Kita itu memihak yang benar bukan yang salah begitu kan Ternyata apa? Ada dugaan-dugaan suap mereka yang dimainkan begitu kan Atau pada hakikatnya ketika Anies Baswedan datang di Surabaya Dianggap curi star ya Dianggap curi star kempanya Dianggap memainkan politik identitas begitu kan Gimana logika kita begitu? Dan sekarang terbukti ya Bahkan ya, apa namanya? Kota Bawaslu, Kota Surabaya dicopot DKPP Karena dugaan suap proses seleksi Panwaslu ya Sekarang masyarakat tidak bodoh mereka begitu kan Kalau dulu iya, tapi sekarang tidak bodoh mereka begitu kan ya Main suap sana sini, kapok begitu kan Ini tanda-tanda karma Anies Baswedan kepada Bawaslu sudah mulai nyata mereka begitu kan ya Bahkan ada penyebaran-penyebaran dulu begitu kan ya Katanya dari ketua Bawaslu Kota Surabaya Katanya begitu kan ya Dengan ya acuan jangan main politik identitas Ya curi star kempanya Dan sebagainya begitu kepada Anies Baswedan dituduh seperti itu Dan sekarang kelakuannya, kelakuannya seperti itu ya Bawaslu sudah bobrok, KPK sudah bobrok, MK sudah bobrok Apalagi tunggu KPU begitu kan ya Jadi artinya apa? Banyak yang bermasalah ini Bawaslu begitu kan ya Bayangkan begitu kan ya Kemarin itu sudah ada kejadian kok begitu Kemana ketua Bawaslunya begitu kan ya Kok sibuk ngurusi Anies Baswedan terus ya Sedangkan yang lain tidak ditindak mereka begitu Bahkan ya saling lapor sana sini Bagi pendukung Ganjar dan Prabowo di situ begitu Dan pada akhirnya Wah Ya kita lihat saja dulu Anies Baswedan dari awal begitu Banyak yang dicegal sana sini begitu kan ya Ini orang yang dulu buat edaran terbukti Terbuka itu bukan ya Yang sampai heboh melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan Yang melanggar aturan pemilu Katanya padahal Anies hanya hendak sholat jumat doang Namanya juga ya Demit ya pasti tujuannya jahat ya Gue heran Yang gak suka Anies mukanya berantakan semua katanya ya Kayaknya kalau Bawaslu mau jadi bukti dan saksi jelas banget nih Begitu kan Ini bobrok begitu kan ya Ini yang salah gimana Bawaslu nya begitu kan ya Jadi artinya apa? Artinya tindak hari ini begitu kan Kepada orang-orang yang melakukan Apa namanya Pelanggaran di situ Seolah-olah ya Bawaslu tutup mata dan telinga Banyak Bawaslu-Bawaslu yang lain kemudian Begitu kan ya Bobroknya luar biasa Ya anak buahnya Bawaslu hari ini Itu Bobroknya luar biasa Bayangkan ada yang sudah ditangkap di situ Begitu kan ya Akibat apa? Pemerasan Ya terus kemudian akibat lagi apa? Ya suap di situ Begitu kan Mereka Bawaslu secara personal Hanya sebagai manusia juga Jadi orang manusiawi Jika dicondong ke salah satu paslon Sekarang ini tidak ada lembaga perintah Yang bisa dipercaya Begitu kan ya Kenitraannya Saat rakyat menjadi wasid di situ Begitu Ya menurut saya pribadi Pecat saja begitu kan Ya bubarkan saja Bawaslu ini Toh pada akhirnya tidak ada Tidak ada dampaknya kepada masyarakat Begitu kan ya Tidak ada faidahnya juga Sama institusi kita Malah buang-buang anggaran mereka Begitu Bayangkan Bawaslu yang dibawa gimana Begitu kan Bawaslu yang dibawa Ada yang kemudian jujur Ada yang tidak Ada pemerasan sana sini Ada yang tidak Ada yang minta uang dan sebagainya Mereka begitu kan Ini kacaunya luar biasa Bayangkan hari ini begitu Mending bubarkan saja Satukan ke Kepolri di situ Begitu kan ya Menjadi unit untuk Apa namanya Untuk menjadi Bentuk ya Lembaga di Apa namanya Di Kepolri di situ Untuk menangani Pemilu ini Begitu kan Atau pilkada ini Begitu Selesai mereka Lebih dipercaya Lebih punya kekuatan Lebih punya power Begitu dibandingkan dengan Bawaslu Ini ngapain Coba bayangkan Begitu kan ya Bahkan ya di satu sisi Mengatakan Mau ke masjid Dilarang Habis doa amin saja Malah salah katanya ya Sebaiknya Bawaslu dan KPU ya Khusus anggaran Gejinta Ya Dikeluarkan setelah Pemilu sukses selesai Saya kira Bubarkan saja Ngapain masih nunggu Sana sini Begitu kan ya Atau pada hakikatnya Bawaslu tidak ada Manfaatnya di situ Begitu Lihat saja Anak buah mereka Begitu Gimana Dan sekarang Sari lapor-melapor Begitu kan TPN Ganjar Versus TPN Prabowo Begitu kan Lapor sana Lapor sini Bahkan jurnalis pun Mau dilaporkan Ini kan kacau mereka Begitu ya Ini Ketua Bawaslu Kota Surabaya Dicopot DKPP Karena dugaan suap Proses seleksi Panwaslu ya Ketua Badan Penguas Pemilihan Umum Bawaslu Ya Kota Surabaya Muhammad Akil Akhbar Dicopot dari jabatannya Setelah Dewan Kehormatan Penjelenggara Pemilu DKPP Memutuskan Ya Dirinya terbukti Bersalah atas Laporan permintaan Uang 5 juta Kepada Ahmad Abin Ahdan ya Untuk seleksi Calon Panitia Pengawas Ya Pemilu Panwaslu Kecamatan Sukolilo Wow Untuk menjadi Pengawas saja Begitu kan ya Untuk menjadi Panitia Calon Panitia Pengawas saja Meminta uang Dipunggut biaya Disitu Begitu kan Jadi ini kan kacau mereka Begitu Gimana Begitu kan Semuanya Kalau satu orang Yang menjadi pengawas Pemilu Menjadi penitia Pengawas Pemilu Diminta 5 jutaan Kaya mereka Begitu kan Ya Ini kacau mereka Begitu ya Semuanya Harus dilaporkan Jangan Biarkan orang-orang Yang kemudian Begitu kan ya Hal-hal seperti itu Begitu kan ya Hidup di negara kita Begitu kan Dengan cara-cara Seperti itu Begitu Dalam perkara 2.112 Setelah serangkaian sidang DKPP menyimpulkan Bahwa akil melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang kode etik Dan pendoman perilaku Penyelenggara Dengan demikian DKPP menjatuhkan Sanksi berupa Pencopotan jabatan Dari Ketua Bahaslu Kota Surabaya Untuk memberikan Peringatan keras terakhir Ya Mursa pribadi Dicopot semuanya Begitu kan Dipecat mereka Begitu ya Inilah akibatnya ya Kalau Bahaslu Seperti itu ya Hanya memberikan Ringan saja Padahal itu Sudah jelas-jelas Di depan mata Ada swab disitu Yang mending Pecat saja Biar menjadi efek Jerak kepada Siapapun mereka Mengambulkan Pengaduan Pengadu Sebagian Yang menjatuhkan Saksi peringatan Keras terakhir Dan pemberhentian Dari jabatan Kepada Teradu Muhammad Akhil Akbar Selaku ketua Merangkap Anggota Bahaslu Kota Surabaya Terhitung sejak putusan ini Dibacakan Bahkan meskipun Tidak terbukti Menerima uang Majelis menilai Akhil melakukan Pembiaran terhadap Transaksi uang Yang terjadi Dalam seleksi Anggota Panwaslu Kajamatan Sukolilo Bahkan dalam Aduanya Ahmad Abin Ahmad Yang menyebutkan Bahwa ia harus Mengirim uang 5 juta Agar dapat Menjadi Anggota Panwaslu Kajamatan Uang tersebut Diteransfer melalui Saksi Beradu Apidzani Zahrullah DKPP menilai Akhil gagal Memastikan tahapan seleksi Calon anggota Panwaslu Kajamatan Berjalan sesuai Perundang-undangan Dan tidak memiliki Etika terhadap Tindak transaksi uang Selain Pemerintian Akhil DKPP Memberitakan Bahwa selu Untuk melaksanakan Putusan ini Dalam waktu Maksimal 7 hari Saat dibacakan Menurut saya pribadi Dengan jangan dicopot Jabatannya Mending Pecat Dari Bawaslu Di situ Ini kan kacau Mereka Gimana sih Bawaslu hari ini Begitu kan Ini kan kacau mereka Begitu Jadi Dari pusat Itu-itu aja Tidak ditindak Mereka Artinya apa Artinya selama ini Ada kerancuan besar Terhadap Neutralitas Sebagai Seorang Bawaslu Di situ Dan pada akhirnya Ada si Bawaslu Yang baik Ada yang tidak Ada yang hanya Menerima uang Dan sebagainya Ini pasti Begitu kan Maka disinilah Semua siapapun Yang kemudian Masih menjadi swap Ya Ini kita Adukan Begitu kan Siapapun Negara kita Negara demokrasi Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Hondari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hondari Podcast Rakyat Ini